Assalamualaikum Pemirsa ini aku masak oseng-oseng buncis dengan tempe menjes ini bahannya buncis 300 gram menjesnya sekitar 400 gram kemudian kita potong-potong buncisnya seperti ini ya Pemirsa kita potong memanjang kita potong semua ya Pemirsa sampai habis nah ini aku sudah selesai potongnya kemudian kita potong tempe menjesnya ya Pemirsa kita potong kotak kecil-kecil seperti ini ya Pemirsa potongnya ini nanti tempe menjesnya kita goreng sampai kering Pemirsa menjes itu asalnya dari ampas tahu loh Pemirsa nah ini sudah selesai kita goreng menjesnya ya sampai kering seperti ini bumbunya lombok hijau bawang putih daun jeruk purut ale penyedap kecap gula dan juga garam secukupnya ya kemudian lombok hijau kita potong kecil mering memanjang lalu geprek bawangnya ya kemudian tumis bawang putih yang sudah digeprek tadi sebentar saja ya kemudian masukkan bumbu hijau ale sama daun jeruk purutnya yang telah diropek biar harum kemudian dioseng-oseng seperti ini ya oseng-oseng sebentar merata kemudian beri air 200 ml lalu setelah mendidih seperti ini kita masukkan buncisnya kemudian kita aduk-aduk rata dulu sampai merata ya kemudian setelah tercampur rata kita masukkan garam secukupnya kemudian gula putih secukupnya lalu kita masukkan tempe menyes yang telah digoreng tadi lalu kita tutup sampai 7 menit setelah kita masak 7 menit ini kemudian kita aduk-aduk sampai merata dulu kemudian beri penyedap lalu beri kecap secukupnya atau sekitar 4 sendok atau 5 sendok ya pemirsa kemudian kita aduk-aduk sampai merata pemirsa oseng-oseng menjes buncis siap kita hidangkan bersama dengan nasi yang hangat oke pemirsa semoga hidangan menjes buncis ini sangat disukai ya dan semoga bermanfaat jangan lupa tekan tombol subscribe terima kasih bye 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 sub indo by broth3rmax